Kalau Bapak menarik dia, pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Bagaimana kalau menolak? Tuhan akan membuat dia, mempersuasi dia sedemikian rupa, sampai dia mau. Tuhan tidak pernah dikalahkan cinta kasihnya. Tuhan tidak pernah dikalahkan cara dia mempersuasi orang. Cara Bapak menarik orang kepada Kristus itu tidak bisa dikalahkan. Kalau kehendak manusia bisa mengalahkan kehendak Allah. Bisa menolak kehendak Allah. Berarti manusia lebih superior daripada Tuhan Allah. Allah yang demikian, yang kurang superior dari manusia, bukan Allah sama sekali. Itu adalah Allah. Saya gunakan istilah ini sudah dua minggu. Dua minggu atau tiga minggu. Itu adalah Allah dari Hongkong. Allah akal-akalan manusia itu. Menyerah kepada kehendak bebas manusia. Oh, Suhento Lio. Ini Suhento Lio yang terus serang reform. Saya pakai ilustrasi. Oh, Suhento Lio. Karena engkau mau terima saya, maka marilah ke sini. Kamu sudah mengambil bagian yang terbaik. Karena dengan kehendak bebasmu, kamu mau terima saya. Mari sini Suhento Lio. Lalu kepada Kuncoro dari Malang. Hei Kuncoro. Kamu tidak mau dengar saya ya. Kamu tidak mau dengar firman saya. Kamu tidak mau percaya kepada anak saya. Yesus Kristus. Baik, saya buang kamu. Karena kamu memilih untuk tidak percaya kepada saya. Jadi, free will-mu lebih berkuasa daripada saya. Daripada panggilan saya. Silahkan pergi. Jadi, Tuhan yang demikian bergantung kepada free will manusia ya. Karena Suhento Lio mau percaya, maka Tuhan. Oh, Suhento Lio. Karena Kuncoro dari Malang tidak mau percaya, Tuhan buang dia. Jadi, bergantung kepada kehendak seseorang. Mau percaya atau tidak. Allah yang demikian, Allah dari Hongkong itu. Allah kaleng rombengan itu. Allah yang menyerah kepada kehendak bebas manusia. Allah yang menyerah kepada free will manusia. Buang ke laut Allah yang demikian. Itu Allah akal-akalan. Saya tidak percaya Allah yang seperti itu. Saya bahkan muak dengan Allah yang seperti itu. Karena tidak berbeda dengan istri saya. Betul ya? Tidak berbeda dengan istri saya. Istri saya kadang-kadang bisa memaksa saya untuk ikut kemauannya. Oh, bisa. Ya, karena dia istri. Tapi kadang-kadang juga. Dia tidak bisa memaksa apa-apa terhadap saya. Kehendak bebas saya lebih berkuasa atas dia. Saya berani katakan, Mak, saya tidak mau ikut. Saya punya kehendak sendiri. Jadi, Allah yang semacam itu yang menyerah kepada kehendak bebas manusia. Itu adalah Allah yang menyerah kepada free will manusia. Itu Allah yang seperti istri saya. Atau Allah yang seperti, Mungkin juragan-juragan saya yang dulu. Saya dulu pernah sangat-sangat susah sekali waktu masih umur 20-an tahun. Umur 20-an tahun pertama kali datang ke Malang. Tidak punya kerjaan. Ikut seseorang. Pikul-pikul telur ayam. Telur ayam yang 10-10 kilo itu. Di box. Ke pasar lawang. Pasar kelojen. Tawang-mangun. Sekitar Malang Raya lah. Pikul-pikul telur ayam. Ya. Saya diajari untuk tidak jujur. Tapi saya bilang tidak mau. Hei Yanto katanya. Dia panggil saya bukan Yanto ya. Yan. Dia singkat ya. Hei Yan. Kamu kalau ngatur telur ayam. Ini yang potensi tipis mau pecah-pecah. Atau yang sudah agak keretak. Ini taruh di bagian bawah. Jangan di bagian atas. Setelah kamu taruh bagian bawah. Kamu lapisi itu dengan jerami. Kan pakai jerami biar tidak pecah kan. Lapisi pakai jerami. Lalu ditimpakan ke atasnya dengan telur yang baik. Diajari itu. Tapi saya tidak pernah ikut. Saya punya kandang bebas melawan dia. Karena sejak muda. Hati rinurani saya sudah jujur. Saya anti korupsi. Anti tidak jujur saudara. Saya lawan dia. Maka ketika seorang teman yang lain menggantikan saya. Setelah saya dapat kerjaan lebih bagus di pabrik roti. Jadi pengawas di pabrik roti. Seorang teman saya minta gantikan di perusahaan telur ayam itu. Jual-jual telur ayam. Teman saya apa bilang. Ya kami ketemu. Eh bagaimana dengan bos saya. Oh bos itu cerita gini loh. Yanto itu terlalu jujur katanya. Terlalu jujur Yanto itu. Tidak bisa diajak kerjasama katanya bos. Ya memang saya bilang. Saya tidak bisa diajak untuk tipu-tipu kayak gitu. Di pabrik roti pun sama ya. Ketika seles tidak masuk. Saya sebagai pengawas diminta pabrik. Ayo jadi seles. Pergi. Jadi bertiga ya. Ada kuli. Ada seles sama sopir. Naik mobil box. Bawa roti. Ya itu dipandaan perusahaan rotinya sudah tutup setelah ada krisis dulu sudah tutup itu pabrik roti ya. Tapi roti enak. Roti mahal gitu. Roti berbobot gitu. Roti bermutu ya. Bukan roti abel-abel ya. Yang rasa yang tak karun-karun itu roti enak gitu. Ya. Jadi. Sopir ini jalan. Mau ngisi bensin. Dia mau tipu-tipu. Minta bon kosong di petugas bensin. Nanti dia isi sendiri. Sesuka mau. Sesemau dia. Kalau isi cuma 20 liter. Dia nanti bisa tulis 25 liter 30 liter. Nanti uangnya kan diambil itu. Pabrik membayar untuk 30 liter. Padahal ngisi cuma 20 liter. Bayar ke petugas POM cuma untuk 20 liter. Tapi ditulis 30. Berarti pabriknya membayar 30 liter. Yang 10 liter uangnya itu dia yang ambil. Saya tahu permainan itu masih muda saya. Tapi politik curang kayak itu saya tahu. Saya bilang apa. Jangan kayak gitu. Saya lihat. Isinya harus sama dengan bonnya. Saya bilang gitu. Saya ngamuk. Dia dobrak pintu. Pintu mobil. Dia banting. Saya bilang. Saya masih muda ya. Darahnya juga panas. Saya pakai ini tangan saya ya. Istilahnya orang MPT itu pelungku ya. Pelungku itu mukul ya. Saya mukul pintu keras juga. Saya bentak dia. Dia bentak saya. Saya bentak dia. Akhirnya kami diam. Tidak ada yang mau ngalah. Akhirnya dia bawa mobil ugal-ugalan. Tapi karena takut celaka. Saya diam aja lah. Sudah. Nanti kalau saya tengkar sama dia. Dia tebrakan mobil. Ya mati. Bodoh-bodoh kan. Mati percuma. Kenapa saya bisa lawan dia? Karena kehendak bebas saya. Dia tidak bisa kuasai. Dia bukan Tuhan. Ngerti ya? Nah kalau Tuhan. Diumpah makan seperti pemilik perusahaan telur. Tadi jualan telur. Atau diumpah makan seperti sopir ini. Yang kehendak bebasnya bisa kalah sama saya. Yang kehendak bebasnya. Itu ternyata tidak bisa taklukkan saya. Karena saya bilang. Saya mau jujur. Saya tidak mau. Itu Tuhan dari Hongkong itu. Tuhan abal-abal itu. Buang ke laut Tuhan yang demikian. Tuhan kita tidak pernah kalah dengan free will-Mu. Kalau dia mau selamatkan kamu. Dia akan mempersuasi kamu sedemikian rupa. Menunjukkan cinta kasihnya sedemikian rupa. Sehingga kamu tidak bisa nolak Tuhan. Pasti kamu bilang. Tuhan aku percaya kepada Engkau. Dan kamu percaya. Kamu diselamatkan. Keselamatan anugerah Allah. Bukan usaha manusia.